Assalamualaikum Jumpa lagi di channelnya aku Isma Jahira Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua Cara mencerahkan dan memutihkan kulit Dalam waktu 1 kali pemakaian aja Jadi untuk yang sekarang Punya kulit gelap atau kusam Teman-teman gak usah khawatir Kulit bisa dicerahkan kembali Hanya dengan menggunakan bahan-bahan alami terbaik Yang aku share pada video ini Jadi untuk hasilnya teman-teman bisa lihat Dalam waktu 1 kali pemakaian aja Maka kulit pun akan tampak Menjadi lebih cerah daripada sebelumnya Kemudian untuk hasil yang maksimal Dan ingin kelihatan lebih cerah Lebih putihnya teman-teman bisa gunakan Bahan ini dalam waktu Kira-kira 8 minggu dan setelah itu Teman-teman bisa buktikan hasilnya Nah gak usah lama-lama Untuk yang pengen tahu bahannya apa Dan apakah bahan ini bisa Membuat kulit kita tampak cerah Dalam waktu singkat teman-teman Pokoknya harus tonton aja Dan simak terus videonya sampai selesai Namun pastikan ya sebelum melanjutkan Nonton video ini Jangan lupa untuk support channelnya dulu Biar channelnya makin rame Dan juga makin maju Dengan cara subscribe, like, share Dan apabila ada saran tambahan Silahkan komentar aja yang sopan Pada kolom komentar di bawah ini Sebenernya kan tips untuk mencerahkan dan memutihkan kulit Aku sudah beberapa kali share videonya Cuma kenapa aku bikin lagi Karena menurut aku bahan-bahan ini Lebih efektif Karena disini aku sengaja Mencampurkan bahan-bahan alami Yang menurut aku dapat mencerahkan Dan memutihkan kulit dalam waktu singkat Jadi untuk teman-teman Teman-teman yang ingin tahu Ini dia bahan-bahannya Nah jadi ini bahannya Yang pertama aku gunakan disini adalah kentang Jadi siapkan aja satu buah kentang Jangan lupa bersihkan dulu Sampai bersih Kemudian setelah itu Buang aja kulit luarnya Atau kupas Setelah itu teman-teman bisa bersihkan kembali kentang tersebut Nah jadi ini kentangnya Yang sudah aku cuci Sudah aku kupas Setelah itu kentangnya teman-teman harus dihaluskan terlebih dahulu Untuk menghaluskannya bisa dengan cara diparus seperti ini Atau bisa dengan cara ditumbuk halus Atau dengan cara di blender Kentang Kentang selain bisa kita konsumsi sebagai pengganti karbohidrat Ternyata kentang juga bisa kita manfaatkan untuk mempercanti kulit Yaitu terutama bisa membantu mencerahkan, memutihkan, melembutkan, dan juga melembabkan kulit Memutih kulit berbahan dasar alami ini sangat aman Jadi tidak seperti kita menggunakan bahan kimia Yang bisa merusak kulit atau bisa juga menyebabkan kanker Nah apabila kentangnya sudah dihaluskan seperti ini Cara selanjutnya adalah Kita peras dulu Jadi disini pisahkan antara Air kentang dengan ampasnya Ambil air kentang ini hingga kira-kira 2 sendok teh Kalau sudah teman-teman sekarang kita tambahkan dengan menggunakan bahan berikutnya Disini aku menggunakan kopi bubuk hitam 2 sendok teh Kemudian Tepung beras 2 sendok teh Kemudian campurkan aja dulu bahannya Setelah itu tambahkan lagi dengan menggunakan susu bubuk Teman-teman bisa gunakan susu bubuk dengkau Ataupun menggunakan susu bubuk merk lainnya Untuk susunya sendiri kira-kira 2 sendok teh Apabila tidak punya susu bubuk bisa diganti dengan menggunakan susu cair ya Untuk takarannya 2 sendok teh Nah jadi bahan-bahannya ini perbandingannya adalah 1 banding 1 Apabila sudah tercampur seperti ini Teman-teman bisa langsung menggunakan dan mengaplikasikan masker ini pada area kulit kita yang gelap ataupun kusam Untuk teman-teman selamat mencoba dan buktikan hasilnya sendiri Nah ini maskernya udah jadi Sekarang disini aku mau praktekkan Jadi disini aku aplikasikan dulu Si maskernya pada tangan aku Yang sebelah kiri Gak apa-apa ya yang sebelah kiri aja Karena kalau yang kanan Ini Susah Disini aku coba Kaleskan dulu Padat lepak tangan aku Biasanya kan untuk kulit-kulit yang gelap atau kusam itu Terletak atau seringnya itu pada kulit tangan ataupun kaki Karena tangan biasanya kan sering banget terkepar sinar mata secara langsung Apalagi mungkin untuk teman-teman yang suka naik motor Suka berkendara gitu Pasti kalau lupa pakai sarung tangan Maka kulit pun akan tanpa menjadi lebih gelap dari warna kulit lainnya Nah jadi maskernya sudah aku oleskan Teman-teman Jangan dulu digilas maskernya ini Diamkan aja dulu sampai kering Atau tunggu kira-kira sekitar 30 menit Oke jangan kemana-mana dulu ya Nanti kita lihat hasilnya barang-barang Apakah benar terbukti Menggunakan bahan alami ini Bisa mencerahkan kulit kita dalam waktu Satu kali temakan aja Nah jadi ini maskernya udah kering Sudah aku diamkan selama 30 menit Jadi bisa kelihatan Ini udah Kering banget tuh Udah pecah-pecah gini Sekarang aku mau bersihkan dulu ya maskernya Disini aku Udah ada baskom yang ada isi airnya Jadi aku bersihkan dulu di bawah ya Untuk membersihkannya teman-teman Tidak usah pakai air hangat Cukup bersihkan dengan menggunakan air biasa aja Nanti air bersih Oke teman-teman Sekarang kita lihat hasilnya Ini tangan kiri aku yang merusakan pakai masker Oke Sekarang aku bersihkan dulu pakai sisu Jadi biar kelihatan Nah jadi ini hasilnya Teman-teman bisa lihat perbedaannya Untuk tangan kiri memang lebih cerah Daripada tangan kanan ya Jadi emang ini terbukti Bahwa Mencerahkan kulit Dengan menggunakan bahan alami tadi Bisa kelihatan hasilnya Dalam waktu satu kali pemakaian Jadi untuk kulit pun bisa kelihatan lebih cerah Daripada sebelumnya Nah untuk teman-teman yang ingin Kelihatan lebih putih Maka harus gunakan bahan ini Dalam waktu delapan buang Itu Bisa kelihatan cerah dan putihnya sekaligus Ternyata selain dapat cerahnya Kulit pun yang sudah pakai masker tadi Terasa lebih lembut dan juga lembab aja Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri Untuk hasilnya Nah jadi itu ya tipsnya Gimana cara mencerahkan dan memutihkan kulit Dalam waktu singkat Teman-teman bisa gunakan bahan ini Setiap hari ya Cukup satu kali sehari aja Gunakan secara rutin Sampai benar-benar kelihatan hasilnya Maka kulit pun Selain dapat cerah dan putihnya Bisa membuat huid kita Tanpa menjadi lebih lembab Dan juga lembut Cukup sekian ya videonya Semoga video ini bermanfaat Untuk semua Terima kasih untuk yang sudah nonton Video ini sampai selesai Dan yang sudah support channelnya Terima kasih banget Pokoknya jangan lupa Terus hasilkan channelnya Aku Isma Nyahira Dan nantikan video-video berikutnya Yang lebih menarik Dan yang lebih bermanfaatinya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax